Hey guys, jumpa lagi di MC Nema. Kali ini em mau membahas film-film dari artis cantik N. Hattaway. Artis bernama lengkap N. Jacqueline Hattaway ini lahir di Brooklyn, New York City pada tanggal 12 November tahun 1982. Ayahnya, Gerald, adalah seorang pengacara buruh, dan ibunya, Kayne McCauley, adalah mantan aktris. Kayne memiliki keturunan Irlandia, dan ayahnya memiliki keturunan Irlandia, Perancis, Inggris, dan Jerman. Nama keluarga Hattaway berasal dari Inggris, dan namanya diambil dari nama istri Shakespeare. Dia adalah anak kedua dari tiga bersaudara, dengan dua saudara laki-laki, Michael dan Thomas. Pada tahun 2012, ia memerankan Fantine, seorang pelacur yang sekarat karena sakit paru-paru, dalam film drama musikal romantis Les Miserables, di mana ia memenangkan Academy Award untuk aktris pendukung terbaik. Hattaway menikah dengan aktor dan pengusaha Adam Sulman pada tanggal 29 September tahun 2012, di Big Sur, California. Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan film-filmnya. The Princess Diaries Film ini mengisahkan tentang seorang remaja perempuan bernama Mia Thermopolis diperankan N. Hattaway, yang tidak mengetahui bahwa dirinya adalah keturunan bangsawan. Mia adalah seorang siswi SMA yang tinggal bersama ibunya di San Francisco. Di sekolah, Mia tergolong sebagai siswa yang culun, ceroboh, dan kerap kali diejek oleh siswa lainnya. Mia terkejut ketika mengetahui bahwa neneknya, Clarice C. diperankan Julie Andrews, adalah ratu dari kerajaan Genovia. Hal tersebut secara otomatis membuatnya menjadi seorang putri dan pewaris kerajaan satu-satunya. Clarice C. pun merombak abis penampilan Mia dan memberikan pelajaran etika kerajaan untuk Mia. Film drama komedi garapan sutradara Gary Marshall ini mendapat rating 6,3 di IMDb. Ella N. Cantit Film ini bercerita tentang Ella diperankan N. Hattaway, seorang wanita muda yang diberikutukan oleh seorang peri berupa kepatuhan, yang membuatnya melakukan apapun yang orang lain perintahkan. Ketika ibunya meninggal, Ella tinggal bersama ayahnya yang menikah lagi dengan seorang wanita angkuh, yang memiliki dua anak perempuan yang jahat. Film ini bisa dibilang merupakan versi modern dari kisah Cinderella. Kepatuhan yang merupakan kutukan bagi Ella akhirnya menjadi sebuah dilema ketika dia diperintahkan untuk membunuh pangeran Charmon alias Hu dan Si yang dicintainya. Film drama garapan sutradara Tommy O'Heifer ini mendapat rating 6,3 di IMDb. The Princes Diaris 2. Di sekuel ini, kita akan dibawa untuk melihat kehidupan putri Mia yang masih diperankan N. Hattaway, yang kini sudah dewasa. Masalah mulai muncul ketika putri Mia diharuskan untuk segera menikah dalam waktu 30 hari, sehingga ia bisa segera naik tahta untuk menjadi ratu Genovia. Jika tidak, posisinya akan digantikan oleh Lord Devrocks alias Nicholas alias Chris Pine. Akhirnya Mia memilih Andrew Jacobi alias Kalumblu, Duke of Kenilworth sebagai calon suaminya. Takut putri Mia naik tahta, Nicholas berusaha mendekati dan merayu sang putri. Film drama komedi garapan sutradara Gary Marshall ini mendapat rating 5,8 di IMDb. Havok, Alison Lang diperankan N. Hattaway adalah seorang gadis remaja yang sedang dalam masa pencarian jati diri di lingkungan elit Los Angeles. Bersama temannya Emily, mereka masuk ke daerah kaum Hispanik yang akrab dengan kriminal dan bertemu dengan-dengan pentolan geng bernama Hector. Mereka ingin masuk ke dalam aktivitas geng Hector. Tapi mereka harus mau berhubungan seks dengan Hector dan gengnya. Awalnya Ali setuju, tapi dengan cepat dia sadar kalau itu salah. Tapi terlambat bagi Emily, dia harus melayani nafsu tiga anggota geng sekaligus. Kasus ini jadi panjang karena Emily melaporkan perbuatan Hector dan teman-temannya sebagai tindak perkosaan. Teman-teman Ali tidak tinggal diam. Mereka angkat senjata mencari geng Hector untuk membalas dendam perbuatan mereka pada Emily. Perang geng sudah di ujung tanduk dan siap memakan korban. Film drama remaja kriminal garapan sutradara Barbara Koppel ini mendapat rating 5,4 di IMDb. The Devil Wears Prada Film ini bercerita tentang Andi diperankan N.H. Tawai, seorang fresh graduated dari Universitas Northwestern yang ingin bekerja sebagai jurnalis. Namun, nasib membawanya bekerja di sebuah majalah fashion ternama sebagai asisten junior Miranda Prisley diperankan Meryl Streep. Selama menjadi asisten junior, Andi kerap dicemoh karena gaya berpakaiannya yang kuno, terutama oleh Emily Carlton diperankan Emily Blunt, asisten senior Miranda. Namun, dengan bantuan art direktor Nigel alias Stanley Tucci, secara bertahap Andi belajar tanggung jawabnya dan tampil lebih modis sebagai upaya dari komitmen pekerjaannya. Film drama garapan sutradara David Frankl ini mendapat rating 6,9 di IMDb. Get Smart Seorang petugas administrasi di Badan Intelijen Amerika Serikat, Maxwell Smart alias Steve Charell, mendadak mendapat tugas menjadi agen rahasia lapangan. Misinya adalah menangkap kelompok penjahat yang menamai dirinya Chaos, yang dipimpin si Eckfried. Dalam menjalankan misinya ini, Maxwell diberi kode agen 86 dan ditugaskan bersama seorang agen wanita cantik dengan kode agen 99 diperankan N.H. Tawai. Mereka kemudian berangkat ke Rusia untuk menangkap si Eckfried. Banyak hal konyol yang dilakukan Maxwell selama bertugas di Rusia sehingga agen 99 harus selalu melindunginya. Film action komedi, konyol garapan sutradara Peter Seagull ini mendapat rating 6,5 di IMDb. Passengers Claire Summers diperankan N.H. Tawai adalah seorang prikiater yang ditugaskan untuk membantu lima orang korban selamat dari sebuah kecelakaan pesawat terbang. Claire harus berusaha membantu kelima orang ini melewati masa-masa traumatis dalam hidup mereka. Dalam masa terapi itu, Claire kemudian semakin akrab dengan Eric alias Patrick Wilson, satu dari lima orang-orang korban kecelakaan yang paling tertutup. Bagaimana perasaan Anda? Saya rasa bagus. Saat kedekatan ini mulai menjurus ke arah asmara, satu persatu korban kecelakaan itu mulai menghilang tanpa sebab. Film drama misteri garapan sutradara Rodrigo Garcia ini mendapat rating 5,8 di IMDb. Rahel Getting Married Kim Buhman diperankan N.H. Tawai adalah seorang janker atau pecandu narkoba, yang baru saja keluar dari panti rehabilitasi. Saat kepulangan Kim ke rumahnya, berbarengan dengan semakin mendekatnya hari pernikahan Rahel diperankan Rosemary DeWitt, kakaknya Kim. Di sinilah mulai terjadi banyak konflik pada keluarga Buhman. Film drama garapan sutradara Jonathan Dem ini mendapat rating 6,7 di IMDb. Bright War Emma Allen diperankan N.H. Tawai dan Olivia Liv Lerner diperankan Kay Hudson, bersahabat sejak kecil. 20 tahun lalu, keduanya pernah sama-sama menghadiri acara pernikahan di Plaza Hotel, New York City. Sejak saat itu, Emma dan Liv terobsesi merencanakan detail pernikahan mereka. Mereka bahkan telah sepakat untuk menikah dengan pasangan masing-masing di Plaza Hotel pada bulan Juni. Setelah dilamar oleh pasangan masing-masing, Emma dan Liv pun menjatuhalkan pertemuan dengan perencana pernikahan paling terkenal di New York, Marion Sinclair. Emma dan Liv pun memilih tanggal yang berbeda. Tapi karena suatu kesalahan, pernikahan keduanya justru dijadwalkan pada tanggal yang sama. Konflik antara Emma dan Liv mulai muncul saat keduanya tidak ada yang mau mengalah mengganti tanggal pernikahan ke bulan lain. Film drama komedi Garapan Sutradara Gary Winick ini mendapat rating 5,4 di IMDb. Lock and Order Drug Film ini bercerita tentang Jamie Reidy alias Jake Gyllenhaal, seorang salesman di sebuah perusahaan farmasi. Jamie yang tampan dan penuh pesona itu bertemu dengan Maggie Murdoch diperankan Anne Hathaway, seorang wanita cantik penderita Parkinson. Ada percikan api asmara di antara mereka, tapi Maggie yang jaim, menolak Jamie, dan ini membuat Jamie semakin penasaran untuk mendapatkan Maggie. Film drama komedi romantis Garapan Sutradara Edward Swick ini mendapat rating 6,7 di IMDb. Less Miserable Bersetting Perancis abad ke-19, berkisah tentang Jean Valjean alias Hugh Jackman yang dibebaskan setelah 19 tahun mendekam di penjara karena mencuri sepotong roti. Ia harus menghindari Inspektur Kejam Javet alias Russell Crowe, yang telah menjebloskannya. Valjean menggunakan identitas baru dan hidup membujang sebagai pemilik pabrik yang kaya. Fantine diperankan Anne Hathaway, salah satu wanita yang bekerja di pabriknya, adalah seorang ibu tunggal yang mengirimkan semua uang kepada orang-orang yang merawat putri kecilnya, Cosette. Ketika para pekerja mengetahui bahwa ia memiliki anak di luar nikah, mereka menuntut pengusiran Fantine. Di jalanan, Fantine terjerumus dalam prostitusi untuk membiayai Cosette. Ia ditangkap namun Valjean menolongnya dan dan membawanya ke rumah sakit, namun jiwa Fantine tak tertolong. Valjean berjanji untuk menemukan putrinya Cosette dan merawatnya. Film drama musikal yang memilukan garapan sutradara Tom Hooper ini mendapat rating 7,5 di IMDb. The Dark Knight Rises Film ini merupakan sekuel ketiga dan terakhir, dalam trilogi film Batman besutan sutradara Christopher Nolan, yang merupakan sekuel dari Batman Begins 2005 dan The Dark Knight 2008. Selain Christian Bale sebagai Batman, film ini memperkenalkan dua tokoh baru, yaitu Selina Kyle diperankan N. Hathaway, seorang pencuri yang kemunculannya di kota Gotham berangkaian dengan rantai peristiwa, yang akhirnya membawa Batman turun gunung, dan berhadapan dengan Bane alias Tom Hardy, yang merupakan seorang teroris yang berencana menghancurkan kota Gotham. Film aksi superhero ini mendapat rating 8,4 di IMDb. Interstellar. Film ini menceritakan tentang keadaan bumi di masa depan yang sudah tidak dapat dihuni lagi. Karena kondisi bumi saat itu, membuat NASA merencanakan misi besar-besaran ke luar angkasa, untuk mencari planet baru yang dapat menggantikan bumi, sebagai tempat tinggal manusia. Cooper alias Matthew McCowney, bersama dengan timnya Amelia Brand diperankan N. Hathaway, Doyle alias Wes Ben Lee, dan Romeli alias David Gyasi, ditugaskan untuk menjalankan misi tersebut. Dengan berat hati mereka harus meninggalkan keluarga mereka, termasuk anak perempuan Cooper yang sangat ia cintai, Murph diperankan Jessica Chasten. Film ini berhasil memenangkan piala Oscar untuk kategori visual efek terbaik. Film drama Garapan Sutradara Christopher Nolan ini mendapat rating 8,6 di IMDb. The Intern, Ben Whitaker alias Robert De Niro, seorang pria duda berusia 70 tahun, menyadari bahwa pensiun bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Ia memutuskan bekerja magang di sebuah toko fashion online yang dikelola oleh bos yang sangat skeptis yaitu Julius Austin diperankan N. Hathaway. Setelah bekerja beberapa lama di About The Fit, Ben menjadi sangat loyal pada Julius. Tak hanya untuk masalah pekerjaan, Ben bahkan hadir saat Julius memiliki masalah dengan suaminya. Film drama komedi Garapan Sutradara Nancy Meyers ini mendapat rating 7,1 di IMDb. Film ini bercerita tentang Josephine Chesterfield diperankan N. Hathaway, seorang penipu wanita kelas atas yang menggunakan kecantikannya untuk mengelabui pria kaya. Suatu hari, secara tak sengaja Josephine bertemu penipu wanita lain bernama Penny Rush diperankan Rebel Wilson. Berbeda dari Josephine, Penny sering menggunakan cara konyol dan unik dalam menipu targetnya. Josephine sempat terkesan dengan teknik menipu yang digunakan Penny. Ia juga menawari Penny untuk menjadi muridnya, yang nantinya akan diajari teknik menipu dengan cara yang lebih elegan. Konflik muncul ketika mereka akhirnya sepakat untuk bersaing menjadi penipu paling unggul. Film drama komedi Garapan Sutradara Chris Addison ini mendapat rating 5,4 di IMDb. The Last Thing I Wanted Film ini bercerita tentang Elena McMahon diperankan N. Hathaway, seorang jurnalis senior asal Amerika yang sedang bekerja melaporkan kondisi di El Salvador. Elena berusaha menghentikan liputan khusus mengenai pemilu Amerika Serikat tahun 1984. Sang ayah William Dafoe berharap Elena untuk menyelesaikan segera pekerjaannya, supaya dia dapat istirahat dengan tenang karena sakit yang dideritanya. Elena kemudian melanjutkan pekerjaan sang ayah sebagai penjual senjata api di Amerika Tengah. Tapi siapa sangka, dari pekerjaan itu dia mengetahui skandal politik Iran-Kontra yang ingin dia bongkar. Film drama petualangan politik yang menegangkan Garapan Sutradara Diris ini mendapat rating 4,3 di IMDb. The Witches Ketika seorang anak yatim piatu bernama Jahzir Qadim bertemu penyihir, neneknya diperankan Octavia Spencer, membawanya ke sebuah hotel untuk melindunginya. Tetapi di hotel tersebut, sekumpulan para ahli nujum yang dipimpin oleh Grand High Witch diperankan NH Tawai, sedang berusaha menyingkirkan anak-anak di dunia. Grand High Witch dan para pengikutnya sedang merencanakan aksi untuk mengubah anak-anak di Alabama menjadi tikus. Film drama komedi Garapan Sutradara Robert Zemeckis ini mendapat rating 5,3 di IMDb. Lockdown Film ini mengisahkan pasangan Linda di bintangi NH Tawai dan Paxton alias Chiwetel Ejiofor, yang memutuskan untuk berpisah. Namun, keputusan itu tak bisa langsung direalisasikan karena mereka terjebak dalam rumah, akibat lockdown pandemi COVID-19. Suatu hari, Paxton menerima tugas dari bosnya, Solomon alias Ben Kingsley, untuk mengawal pemindahan berlian dari Toserba Herods. Pada waktu bersamaan, Linda juga harus merelokasi perhiasan bernilai 3 juta pound sterling tersebut ke sebuah tempat. Inilah yang menjadi awal munculnya ide gila Linda dan Paxton untuk melakukan aksi pencurian. Film drama Garapan Sutradara Doug Liman ini mendapat rating 5,2 di IMDb. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.